Terdampak gangguan yang terjadi di server pusat data nasional, proses penerimaan peserta didik baru PPDB online sekolah menengah pertama se-Kabupaten Serang, Banten terpaksa harus diulang. 8.000 pendaftar pertama datanya hilang dan tidak bisa direkap dan harus mengulang pendaftaran. Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, Banten mengumumkan PPDB online seluruh SMP di Kabupaten Serang diulang karena terdampak gangguan server pusat data nasional. Pendaftaran secara online awalnya dibuka mulai 18 hingga 22 Juni, namun baru berjalan dua hari, server PPDB di Kemenkominfo tidak bisa diakses. Padahal selama dua hari pendaftaran, sudah ada 8.000 calon siswa yang telah mendaftar. Karena belum ada kejelasan kapan server bisa diakses kembali, distik Kabupaten Serang mengulang proses pendaftaran calon siswa baru SMP mulai 27 Juni hingga 2 Juli. Saat proses pendaftaran menggunakan server lokal milik Dinas Kominfo Kabupaten Serang. Ketika kita menggunakan server yang baru, maka dapat kami informasikan kepada seluruh masyarakat atau khusus Kabupaten Serang itu harus kembali mendaftarkan diri. Pendaftaran siswa SMP dilakukan serentak di 90 sekolah di seluruh Kabupaten Serang. Namun tidak semua sekolah melakukan pendaftaran secara online. Dari Serang, Banten, Mahesa Priandi, INews, melaporkan.